Tribun Doros, Polisi Gadungan yang ditangkap Polresta Bandar Lampung berinisial FN melancarkan aksi ruda paksa terhadap FY, wanita asal Bandung, Jawa Barat. Adapun kalsat reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol, Mohamad Hedrik Aprilian atau mengatakan bahwa pelaku berkenalan dengan korban dengan melalui aplikasi TIDAR. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung melirkan wartawan Tribun Lampung. Bayu Saputra, silakan untuk laporan legapnya. Iya, terima kasih Rekan Adila. Polresta Bandar Lampung telah mengamankan Polisi Gadungan yang mana pelaku tersebut bernama Wadur Rahman Naupal berusia 25 tahun, warga Ikan Kembung, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Lug Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Kompol Mohamad Henrik Aprilianto, selaku kalsat reskrim Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwasannya pelaku ditangkap karena dugaan tindak pidana pencurian dan tindak pidana asusila, yang mana pelaku ini melakukan tindak pidana tersebut terhadap wanita asal Bandung Provinsi Jawa Barat. keduanya memadukasi setelah berkenalan di aplikasi atau media sosial Tinder sejak sebulan lalu. Kemudian berhasil keterangan dari Kompol Henrik bahwasannya keduanya hingga akhirnya bertemu di salah satu guest host yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan pada saat bertemu tersebut, keduanya memadukasi hingga akhirnya korban dilakukan tindak pidana pencabulan dan pelaku merampas uang yang berada di aplikasi Shopify sekitar 8 juta rupiah. Dan kemudian pelaku juga merudak paksa wanita asal Bandung tersebut. Dan Mojang Bandung tersebut melaporkan kejadiannya kepada Polresta Bandar Lampung dan hingga akhirnya pelaku ditangkap. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku juga saat diwawancarai awak media saat konferensi pers kemarin bahwasannya FN ini atau Padur Rahman Innofal ini bukan saja melakukan tindak pidana terhadap satu orang Mojang asal Mojang Bandung Jawa Barat tersebut namun juga terhadap lima wanita lainnya yang mana satu orang Mojang Bandung Jawa Barat ini itu saat pelaku di luar lembaga pemasyarakatan namun saat pelaku berada di dalam lapas Gunung Sugi, Lampung Tengah ia melancarkan aksinya dan membohongi sebanyak lima orang tersebut. Pelaku juga merupakan residivis dari kasus narkoba hingga akhirnya dijebloskan ke penjara dan satu bulan setelah menjalani hukuman di penjara pelaku ini juga mengaku sebagai polisi gadungan dan hingga akhirnya ditangkap oleh Satresim Polresta Bandar Lampung. Dia melakukan pembohongan terhadap korban tersebut setelah mengambil foto dari internet polisi yang berseragam, ganteng, dan hingga akhirnya mengelabui para korban-korbannya. Berdasarkan keterangan dari Kasus Rekin Polresta Bandar Lampung pelaku terancam dengan pasal 363 KHP dana terkait penjaraan dan pemerhatan dan pasal 286 KHP dana terkait perkosaan dalam tidak sadar dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Begitu rekan Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Tribu Doros, wartun kami telah mengimpun wawancara Persema Fadlu Rahman dan Naufas laku tersangka dan kompol Muhammad Hendrik Aprilianto, Kasus Rekin Polresta Bandar Lampung. Berikut untuk tayangan diri. Yaitu kasus pencurian dengan pemberataan 363 KHP dana kedua pasal 286 yaitu pemakosaan pada saat orangnya tidak sadar, dalam pandangan tidak sadar. Untuk menurut seberandi, untuk progres kejadian bahwasannya yang bersambutan korban itu kenal dengan tersangka melalui aplikasi. Salah satu aplikasi, yaitu aplikasi pindel. Jadi setelah ngobrol dan segala macam yang bersambutan ada kerjaan. Korban ada kerjaan di Lampung yaitu terkait dengan pindel di bidang terdibikat. Setelah itu, yang bersambutan korban ini mengetahui tersangka yang tersangka ini adalah anggota. Anggota polisian adalah Lampung. Karena di Tinder itu dia memakai foto polisi berpangkat di bidang. Setelah... Berapa tahun? 4 tahun. Itu fotonya kamu edit sendiri atau gimana? Di edit. Yang edit siapa? Ada kawan belajar. Oh, yang editin itu ya? Iya. Fotonya dari internet ya? Dari internet ya. Ceritain dikit sih bagaimana... Gimana kamu ada ini? Bukan ya, seperti ya Pak. Ya, untuk kenalan saja. Terus? Kenalan, nyaman, rajian. Langsungnya anggota kompres sama komoda. Anggota rajian korna itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.